Pertandingan 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 Sang Elul Kita lihat Elul sekarang mengambil bola Kembali kita lihat penyerang Tiga lawan tiga Baik sekali kita lihat Apakah bisa Pendangannya masih belum mampu mencapai sasaran Kita lihat disini Elul bermain sangat efektif Tapi nasib yang memang belum menginggapi sang pemain Kita lihat Pemain Indonesia ini banyak yang sangat bagus Gua harap di season ketiga nanti Liga Thailand Makin banyak pemain Indonesia yang diekspot ya Kita lihat keren sekali Menuju ke sisi kiri, The Vegas Masih mencari celah Ya, bola diambil kembali oleh Elul Masih Elul di sisi kiri Kita lihat Main positif ini masih berlanjut kelihatannya Bagus sekali tapi sayang sekali Tapi masih tetap posesinya keren sekali Apakah ini bisa? Bola corner kick Kita lihat Corner dari sang Elul Bagus sekali guys Tapi bola bisa dibuang oleh keeper Nak Raja Puri Kita masih menunggu Siapa yang akan mencetak goal pertama Karena ini akan sangat menentukan nasib kedua player Kita lihat Permainan dari Elul Bagus sekali Sangat terpukul Oh keren sekali guys Bagus sekali Satu dua sentuhan di dalam kotak final Yang akhirnya berbuat goal manis Goal yang sangat keren Dari pemain tengah ya Striker tengah menuju ke striker kanan Akhirnya ke striker ke kiri Keren sekali Satu dua sentuhan pendek yang akhirnya membongkar dan merobek Jala dari pemain Dak Vegas ini guys Dak Vegas merupakan salah satu pemain yang Sangat baik ya Tapi akhirnya Tidak terlalu baik di mata Elul Karena akhirnya Elul yang unggul terlebih dahulu Disini kita lihat Proses terjadinya goal pertama Satu Umpan lagi langsung ya Tidak Dia tidak Menunggu ya guys ya Karena Pikiran yang cepat Akan menghasilkan sesuatu Respon yang sangat baik Di pertandingan ini Dan kita lihat proses terjadinya goal itu Sangat bagus sekali Tidak disangka Pemain Langsung melakukan satu dua sentuhan panjang ya Dan akhirnya Goal tersebut Mampu ya Merubah kedudukan menjadi satu kosong Tapi satu kosong masih belum aman Permainan Elul masih berlanjut Kita lihat disini Keren sekali Masih memegang posisi Tapi diambil Kita lihat Seorang Dak Vegas Berusaha menyerang di sisi kanan Kembali Menuju ke belakang Ketengah Dak Vegas berusaha ya Membongkar pertahanan Melalui sayap Tapi Elul selalu menjaga dengan baik Kita lihat sekarang Elul kembali menyerang Dua versus dua sekarang Apa yang akan dilakukan Sayang sekali Kumpan yang agak ragu-ragu tadi Dilakukan terlepas Malah bisa diambil musuh Oh bahaya sekali guys Apakah ini bisa direbut Keren sekali Kita lihat Sayang sekali Body balance yang masih Body balance yang masih Mampu ya Ditahan oleh Dak Vegas Membuat Peluang Sirna Begitu saja Kita lihat Masih Dak Vegas Apa yang akan dilakukan Crossing kemana Umpan kemana Kita lihat Bagus sekali Tapi masih Belum Mampu Mengacaukan pertahanan Elul ya Kita lihat Crossing kembali Bola dibuang Elul dengan sigap Bermain dengan efektif Kita lihat disini Keren sekali guys Babak pertama usai Kita lihat Oh bagus sekali guys Lolos langsung dari jebakan offset Langsung ditembak 2-0 untuk Elul Seperti yang kita tahu Permainan Elul ini Sangat cepat guys Merupakan salah satu Pemain yang mempunyai Satu balance Antara Pertahan Dan contact tag Dimana Sudah dipertunjukkan Kemarin Ketika melawan Evander Dan sekarang Kita melihat lagi Pertunjukan yang sama Untuk melululantakkan Pemain asal Vietnam Dak Vegas ini Dengan Kurang lebih sama ya Kemarin waktu Melawan Evander Terjadi di proses kiri Dan ini di proses kanan Dan sangat baik sekali Bermain Keren sekali Sabar sekali Tidak menembak ke tiang dekat Tapi mengambil tiang jauh Yang terbuka lebar Dan akhirnya membuat skor Menjadi 2-0 Kita lihat Apa yang terjadi dengan Dak Vegas Yang terlihat Susah payah Dikalahkan oleh Evander Tapi terasa gampang Di tangan Salam Elul Kita lihat Kembali Dak Vegas Mencoba menyerang Tapi masih gagal Kita lihat kembali Lalu dengan cepat Langsung melakukan Counter attack Tapi diambil Dan over sekarang Kita lihat Apa yang akan dilakukan oleh Oh bahaya sekali Kita lihat Apakah ini bisa menjadi Goal Memperkecil Ketinggalan Satu blunder Satu skrimit Satu skrip Orang bilang ya Ini skrip Yang terjadi Sering terjadi Di PES 2020 Di mana Bola itu sering mantul-mantul Pada akhirnya Di kaki Dak Vegas Memanfaatkan peluang Sekecil Mungkin ya Untuk mencetak goal Dan akhirnya Skor berubah menjadi 2-1 Ini terjadinya Proses goal Dari seorang Dak Vegas guys Disini kita lihat Bagus sekali Tapi boleh dibilang Bukan proses gameplay Yang sangat cantik Karena Merupakan Salah satu Momen ya Yang Tersilap Orang bilang Ya Bola itu sampai Kaki Dak Vegas Hanya Model Buntung Boleh dibilang Salah penjagaan juga Dari seorang Elul Karena bola kaget Ya itu ya Kita lihat Balik Elul Memikir bola Apakah ini akan terjadi Satu dua sentuhan lagi Bagus sekali Tapi bola diambil Dengan cepat oleh Dak Vegas Skor 2-1 Masih bertahan Apa yang akan dilakukan Di babak kedua ini Apakah akan terjadi Pembantaian Atau skor tak sama Seperti kemarin Melawan Evander Kita berharap Terjadi banyak goal disini Kita lihat Buat teman-teman semua Yang sudah hadir Terima kasih Untuk penonton yang sudah Like Share Dan subscribe Saya ucapkan terima kasih Stacey TV Berharap bisa menayangkan terus Dan memberikan hiburan Buat kalian semua Oke Kita kembali melihat Pertahanan dari Elul Yang sangat efek Oh bahaya sekali Kita lihat Apa yang akan terjadi Satu dua sentuhan Oh sayang sekali Cappingnya masih bisa ditahan Membuat Oh bahaya sekali guys Satu blunder Menuju ke belakang Tapi untung sekali Pemegangan Stick analog kiri Dari seorang Yang Javegas Terjadi kesalahan ya Kumpan yang biasanya Kalau posisi body bagus Kumpan itu akan sangat mematikan Karena sudah terbuka lebar Disini kita lihat Elul masih menyerang Masih memegang position Tapi skor masih Tidak berubah ya Skor dua satu Kembali kita lihat Bagus sekali Kita lihat Satu skema permainan yang sangat cantik Dari seorang Elul ya Yang merubah kedudukan menjadi tiga satu Skema dari change shot Dari kanan Dan ke kiri-kiri Dan ke kanan Yang terjadi Di gol-gol awal Ini sangat membuat Musuh Membuka Defense nya Dan kita lihat ya Ini prosesnya Kumpan langsung ke kanan Kota ek Dan akhirnya Disut Datar ya Tidak terlalu kencang Karena posisi kayak gini ini Keeper sudah mati langka guys Kecuali dia ganti keeper Nah langsung Bulat ya Ke arah yang Mau di blessing Itu masih mungkin Bisa selamat Tapi Kondisi kayak gini ini Susah guys Karena keeper Thailand ini Memang agak Agak-agak Orang bilang ya Dan kita disini Melihat Skor berubah Menjadi tiga satu Dan Kita masih menunggu Apa yang akan dilakukan oleh De Vegas Karena Proses goal ini Masih panjang ya Dan kita laut Kembali De Vegas Bahaya sekali guys Dia yang menyelamatkan Elul Dari Pendekatan skor ya Kita masih berusaha Berdoa Apakah Elul ini emang Bertahan bagus sekali Gocean dari Dan Vegas ya Tadi melewati satu pemain Keren sekali guys Menggunakan kota ek Sini Kita lihat Nah ini Satu Langsung ditendang Sayangnya dia tidak melihat Temannya di tengah itu Coba bayangkan Kalau bisa di ek Kalau itu segitiga Pasti lewat Nah bisa guys Posisi kayak gitu Kemungkinan di ek Oke kembali Kita lihat Di sini Belum berusaha Menjaga Asa ya Dengan skor yang Selisih dua goal Moga-moga Tetap bertahan Sampai akhir Karena Ketika kamu Mempunyai Satu performa bagus Di Jiga Thailand Seperti dulu Di Kiwa Di Pracuap Kalahkan guys Menang terus Hampir menang terus ya Belum pernah kalah Waktu di Pracuap Tapi Ya itu guys Ketika kamu bermain bagus Temannya gak bermain bagus Itu yang sangat disayangkan Oke Lo berusaha bermain Lebih sabar Kita lihat di sini Kedepan langsung Ke sisi kiri Menuju ke tengah Apa yang akan dilakukan Ya Bagus sekali Tapi bola diambil Kembali Da Vegas mulai menyerang Masih Da Vegas Kumpan ke depan Langsung Yang masih bisa dibaca Lalu sekarang Menyisir sebelah kiri Menyisir sebelah kiri Berusaha masuk Bumpan ke depan Sayang sekali Bumpan yang masih Terlalu prematur itu Gampang sekali dibaca Kembali Da Vegas Mulai menyerang Chainsight ke sisi kanan Kita lihat Sayang kanan Dari Da Vegas ini Berusaha gocek-gocek Kita lihat Rible Berusaha masuk Tapi Tetap Lo dengan tenang Menjaganya Kembali Kesalahan lo Oh banyak sekali guys Kita lihat Hampir terjadi Bola blunder kembali Kembali kita lihat disini Serangan Oh bahaya sekali guys Satu kesalahan Blunder kembali dilakukan Blunder script Orang bilang disini ini Blunder script ya guys ya Script yang memang Dibikin oleh Konami Di PS 2020 ini Bola mantul-mantul ini Sangat berbahaya Ya Kita lihat disini Ada satu DC ya guys ya Dan kita tahu Peraturan disini Melulai lagi Dari babak awal guys Oke Tapi skor tetap 3-2 Bali kita melihat Apakah Elul mampu Mempertahankan keunggulan Ini yang Menurut saya ya Agak riskan Karena Mungkin karena Kesalahan elul Yang melakukan DC ini Dia dihukum Untuk melakukan match ini Langsung dari babak kedua 45 menit lagi guys Nah kita belum tahu Kalau memang Yang DC ini Dari pihak Dan Vegas itu bagaimana Tapi yang pasti Ketika elul DC tadi Langsung mengulang Dari babak kedua Satu babak ya Balik kita lihat Corner cake Apakah elul bisa menambah Kayak sekali Ya Balik elul Cari temannya Ke sisi kiri Bumpan ketengah Bagus sekali pak Sayang sekali Bendangan yang begitu keras Masih bisa ditepis Keliatannya Tidak ingin Menyanyiakan Kesempatan Bagi Itu tiang ya guys ya Tiang ke keeper Ketepis tangannya keluar Jadi bukan Burni Kapisan keeper Masih terlalu beruntung Bagi seorang Dak Vegas Balik kita lihat Di sini Permainan dari Dak Vegas Yang bermain Sangat baik Usaha Membongkar Pelan-pelan Oh Tiang lagi Hanya dalam waktu 5 menit Tiang 2 kali Menyelamatkan Muka Dak Vegas Pemain asal Vietnam ini Masih bisa Bernapas lega Kita lihat Pemain-pemain Vietnam Yang bermain Di Liga Thailand ini Mulai menurun Semua permainannya Masih belum melihat Ada pemain-pemain yang bagus Ketika itu Kita melihat Satu Pemain ya Yang sempat Rame Quan Bi Keluar Pada akhirnya Letang juga Tidak bermain Dan pada akhirnya Tapi juga Hancur Ya kemarin Mungkin yang belum tahu Tapi hancur Dengan Elga Ya bagus sekali Tapi bola Shoot Ke sisi Tiang dekat Keeper Masih bisa dibaca Oleh Dak Vegas ya Dengan baik Ligitnya masih gagal Ya Buat teman-teman semua Yang sudah mendukung Slice TV Jangan lupa untuk Like, share Dan subscribe Ya Bagus sekali guys Kita lihat Masih belum mampu Mempongkar Pertahanan Dan Elul ya Elulnya sangat baik Sekali bertahan Kita melihat Permainan Elul Ini memang Sangat Bagus Tidak salah Dia dulu pernah menjadi Mantan Station Game Ya Kita Masih menunggu Strategi apa Yang akan dilakukan Oleh Dak Vegas Untuk Menanggulangi Serbuan dari Elul Ini sangat baik sekali Hanya keberuntungan Aja yang menangani Dak Vegas Supaya tidak kebongan Lebih banyak banget Ya sekali Kita lihat Crossing yang tadi Sangat berbahaya Tapi untung Masih bisa Dihalau Kembali Dak Vegas Ketengah Sayang sekali Terlalu buru-buru Bola masih di tangan Dak Vegas Di sini Kita lihat Raja Buri Berusaha Untuk Bermain Lebih tenang Tapi Elul juga Tidak kalah tenang Kita lihat Di sini Raja Buri ini Dulu Pemain Vietnamnya Merupakan seorang Pemain yang terkenal Ya Dwi Mag Setelah itu Setahuku ya Kemarin Kemarin Bali kita lihat Mencapai sasaran Bermain pes Bisa menjadi motivasi Pemain-pemain pro Karena Kalau bermain bagus Itu harus Jam terbang Kalian harus sering-sering bermain Bermain pada Banyak orang Oke Kembali kita lihat disini Dak Vegas masih menyerang Sisa beberapa menit Sepuluh menit Belum termasuk Injuni time Kita lihat Masih Elul menyerang Elul diuntungkan ya Dengan kumpulan Satu goal ini Karena musuh Sudah Atting level 5 Naik ya Atting levelnya ya Oh bagus sekali guys Kita lihat Satu peluang Yang sangat manis Dimanfaatkan oleh Elul Sudah terbuka Ruang ya Di sisi Kanan gawang Dak Vegas membuat skor Menjadi 4-2 Ya Ini akhirnya Skor yang sudah pasti ya guys ya Skor 4-2 ini Sisa Dengan sisa waktu 8 menit Mengamankan posisi Supaya kita jadi tegang Dan posisi Raca Buri juga Telah mengantongi kartu merah ya Ketika tackling tadi Usaha untuk menyelamatkan Dan ini Momen yang sangat baik sekali guys Ketika kita tahu Berbali badan Menahan pake body Mencari temannya yang kosong Dan langsung Volley suit Ya Ini Jeli sekali guys Biasanya Permainan-permainan Kayak gini nih Mengandalkan Permain-permain yang kokoh Di depan Begitu terima bola Kalian tahan dulu Jangan langsung Asal gocek-gocek Atau lari ya Baik sekali Seorang Elul Memanfaatkan Momen Karena posisi menit Seperti ini Ini menit krusial guys Karena Stamina kan habis Kita harus mulai delay Ya Kita lihat kembali Elul mulai menyerang Masih mencoba Masih berusaha masuk Kita lihat Cut inside Tapi Bisa gak Nambah go Bola ditepis Ya ini pengaruh Besar ya guys ya Karena sudah ketinggalan Musuh juga Attacking levelnya Sudah naik Cool ya Kita lihat Momen-momen Banyak diperoleh Oleh Elul Sayangnya Tendangannya Masih bisa ditepis Tapi kalau gak nendang Juga mungkin Pemain kelelahan ya Akhirnya malah Bisa terambil Bolanya Ya Kita nanti lagi akan Mengakhiri Perlaringan ini Kelihatannya sudah bakal habis Match Baba Kedua ini Nanti lagi fluid akan berdui Bagus sekali guys Walaupun ini Kepumpulan pun Masih Menang ya Karena selisih 2 goal Sangat susah dikejar Baik sekali Kita lihat Masih ada peluang Untuk nabah goal Bagus sekali Sayang sekali Berusaha masuk ke dalam Tapi Bola digagalkan Kita lihat disini Masih ada waktu Untuk Tavegas Menyerang kembali Masih Tavegas 2 lawan 3 Kita lihat Apakah ini bisa Menjadi peluang Akhir Ya Bisa ini guys Baya sekali Bola bisa ditepis Dan memang Berakhir Dan kita tahu Kemenangan buat Elul Sangat berharga Buat PT Pracuang Terima kasih teman-teman Yang sudah mendukung Stacey TV Jangan lupa Like, share, dan subscribe Salam Stacey TV Salam bantai Kita akan Berjumpa lagi Di video-video berikutnya Bye-bye 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 Jangan lupa like, share, 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 share